Pemirsa Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menganggap masih ada kemungkinan kebocoran klaster COVID-19 tempat publik seperti di pusat perbelanjaan dan pasar. Menurutnya aplikasi peduli lindungi hanya mendeteksi orang yang sudah divaksin. Karenanya dirinya akan memperlakukan tes antigen secara acak di pusat perbelanjaan atau mal hingga pasar. Mengantisipasi kebocoran penularan COVID-19 di tempat publik seperti pusat perbelanjaan dan pasar, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan mengadakan tes antigen acak. Menurutnya aplikasi peduli lindungi hanya menyatakan orang sudah divaksin. Padahal meski sudah divaksin, orang masih bisa tertular dan menularkan virus corona. Karenanya selain tes antigen acak, dirinya pun meminta masyarakat tidak pergi keluar rumah jika tidak terlalu perlu. Tetapi kan aplikasi peduli lindungi itu hanya menyatakan sudah divaksin kira-kira berlindungnya. Sehingga masih ada kebocoran orang-orang yang sudah divaksin tapi positif COVID-19. Nah oleh karena itu kita akan melakukan antisipasi dari Pemda yaitu random sampling ya. Melakukan pemecekan antigen kepada pengunjung-pengunjung di mal, di resto, di pasar yang sifatnya seperti razial. Pekan ini tingkat keterisian rumah sakit di Jawa Barat akibat COVID-19 hanya mencapai 9,3 persen. Selain itu 11 daerah di Jawa Barat sudah berada di level 2 kewaspadaan PPKM, 14 di level 3, dan 2 di level 4 yaitu Kabupaten Purwakarta dan Cirebon. Tapi menurut Ridwan Kamil tidak ada penambahan kasus di Purwakarta dan Cirebon, melainkan hanya update data lama oleh pusat.